Intro Ratusan masyarakat NTT yang terhimpun dalam berbagai elemen melakukan aksi demonstrasi ke kantor gubernur NTT dengan membawa puluhan peti jenasa TKI dan juga foto-foto korban TKI ke gedung Sasando, kantor gubernur NTT di jalan El Tarih, Kupang. Peti jenasa dan foto korban TKI tersebut merupakan simbol korban TKI NTT yang meninggal di Malaysia dan jenasahnya dipulangkan ke NTT. Bahkan ada jasad korban yang dipulangkan ke NTT dengan kondisi tubuh penuh jahitan. Aksi yang bertajuk rakyat NTT menggugat hentikan perdagangan orang itu juga membeberkan angka dari data BNP 2 TKI 4 tahun terakhir hingga 2017 menyebutkan bahwa korban TKI NTT yang meninggal di luar negeri mencapai 90 persen. Sementara dalam tahun ini tercatat 23 warga NTT yang pulang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Mereka juga menilai bahwa jenis kejahatan ini sama dengan terorisme dan narkoba. Dalam aksi mereka menuntut dengan tegas agar moratorium pengiriman TKI ke Malaysia tangkap dan adili mafia perdagangan orang. Mereka juga menuntut pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang harus diturunkan dan dipenjarakan. Suasana aksi demo berjalan dengan aman dan kondusi pelantaran pihak kepolisian Polres Kupangkota yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Obobo terus mengawal jalannya aksi tersebut. Dari Kupang, Sotenggara Timur, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.